Hai Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venice Selamat datang, terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini ya Sagittarius, kamu tidak akan menduga kalau rejeki kamu Ini akan kamu dapatkan dari orang ini Ini bisa satu orang, dua orang, mungkin juga beberapa orang Tidak semua Sagittarius akan resonate Jadi harus pandai-pandai dan bijak untuk menyikapi setiap video yang di-post sama admin disini Dibantu untuk mengembangkan terus channel ini Like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Sagittarius Sekarang kita akan mulai pembacaannya ya Kamu tidak akan menduga, orang ini justru jadi pembawa rejeki untuk kamu Sifat dari readingan ini adalah umum general Bisa vice versa, kebolak-balik ketukar-tukar Dan bisa juga, kapanpun kamu nonton Energinya akan tetap bisa kamu ambil kesesuaiannya Sagittarius Sosok dari orang yang Menjadi pembuka rejeki untuk kamu Di sini saya melihat ada creation Vanity Dan satu lagi Gossip Wow Oke Sagittarius Orang ini banyak ngomong ya Orang ini suka banget ngomong Suka bergibah Sepertinya sih iya Memang ada energinya dia seperti itu Tetapi sisi positifnya adalah Dia bisa memberikan sebuah informasi Yang akhirnya mampu membukakan rejeki untuk kamu Ya saya sih tidak menyarankan kamu untuk ikut bergosip sama dia Enggak Bergibah sama dia Enggak Jangan dong Tetapi ini memang saya melihat kamu dengan dia ada di sebuah circle yang sama Bisa saja kalian satu komunitas Bisa saja kalian satu geng Bisa saja kalian satu grup Komunitas yang ada bersama dengan kalian ini Sagittarius Sepertinya memang komunitas yang tidak macam-macam Bisa saja tidak semua orang bisa masuk Misalnya kamu punya komunitas Zumba Atau grup Zumba Disitu kan anggotanya mungkin terbatas Karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa Mengikuti komunitas itu Atau mengikuti klub itu Atau apapun lah Kamu sesuaikan sendiri Ada di sebuah komunitas Makanya disini saya melihat ada semacam gosip Omongan yang dari sana ke sini Dari sini ke sana gitu Tetapi justru dari hal itu Kamu bisa mengambil Satu pesan Yang bisa kamu Jadikan itu sebagai pembuka rejeki kamu Creation Lebih spesifik lagi saya melihat orang ini Tidak suka dengan Hal-hal yang sifatnya sepi Misalnya ya memang dia suka banget Yang rame Yang gaduh Yang ribut Ini suka banget Apakah disini bisa dikatakan Dia ini adalah seorang troublemaker Sagittarius Ya siapa tahu Mungkin troublemaker untuk orang lain Orang lain melihat dia sebagai sosok yang troublemaker Di satu komunitas Tetapi buat kamu tidak sama sekali Kenapa? Karena justru orang ini adalah pembuka Rejeki untuk kamu Kita coba lihat Sagittarius Lebih detail Situasi kamu dengan dia bagaimana Oke Ten of pentacles Justice Ace of pentacles Six of swords Page of cups Situasi kamu dengan dia Saya melihat memang ada ikatan Family atau kekerabatan ya Ikatan family atau kekerabatan ini Makanya kamu tidak bisa lepas dari orang ini Bisa saja memang satu circle Arisan keluarga kek Atau mungkin ya Di satu komplek Satu komplek dengan dia Kayak gitu Tetapi dengan adanya justice Disini saya melihat Seburuk apapun dia Maksudnya Bagaimanapun kekurangannya dia Yang banyak omong Suka bergosip Suka bergibah Kamu tetap bisa membedakan Yang mana dia jujurnya Yang mana dia itu Nambah-nambahinnya Itu Kamu tahu banget Kelemahannya dia Maksudnya kamu tahu banget Mana saat dia itu Ngomong benar Dan mana saat dia itu Ngomongnya ditambah-tambahin Itu yang saya rasakan Oke Soal duit Soal Iya Semacam Kamu dengan dia memang Sering Pergi bersama ya Sering hang out Yang saya lihat Karena ada six of suit Beberapa kali perjalanan Kamu dengan dia Itu terjadi Entah ini Untuk Hanya sekedar hang out Biasa Atau mungkin untuk Staycation Entah untuk holiday Liburan Atau kemana gitu Oke Dia pun saya melihat Sebenarnya Di depan kamu ini Cukup baik ya Dengan adanya Page of cups ini Saya melihat Memang dia banyak omong Dia suka gibah Dia suka kasih informasi yang Wow gitu Tapi disini Dia benar-benar bisa Memberikan yang terbaik Untuk kamu Dia selalu siap Menjadi tempat sampah kamu Jadi curahan hati kamu Oke Apalagi Apalagi Saya lihat Saya lihat Dia pun sepertinya Secara finansial Dia Hidupnya berkecukupan Berlebih-lebih bahkan Mungkin inilah Yang menjadi hal Yang bisa saya katakan Bahwa Orang ini sebagai Pembuka rejeki Karena Dari apa Yang kalian omongkan Dari apa Yang kamu jalani Sama ini orang Itu menghasilkan cuan Mungkin dia Ngajak kamu Berbisnis Kecil-kecilan Saya gak tahu Kalau dari sisi usia Energinya Saya lihat Dia lebih muda Dari kamu ya Sagittarius Tapi dia ini Kayak memang Membuka Benar-benar Membuka pintu rejeki Sepertinya dia ini Ngajak Ngajak bisnis Kecil-kecilan Sama kamu Dia punya bisnis Sampingan Yang bisa saja Kamu diminta Untuk ngejalanin Oke Sampai-sampai Saya juga merasakan Ada beberapa Sagittarius Yang diajak Untuk survei lokasi Baik Kita lihat Lebih jauh Situasinya Ya Dia dan kamu Memang sudah Kenal cukup lama Sehingga Makanya tadi Saya bilang ke kamu Bahwa Dia ini Memang banyak Omongnya Dia memang Suka sekali Bergibah Gitu kan Cuman kamu tahu Mana dia itu Ngomong benar Antara mana dia Ngomong benar Jujur Dan mana Ngomong yang ditambah-tambahin Kamu tahu Kamu bisa membedakan itu Itu yang saya lihat Oke Kamu sudah lama Kenal dengan dia Dia hidup berkecukupan Makanya dia Menawarkan semacam Pekerjaan Atau bisnis Kecil-kecilan Oke Di Ace of Wands ini Dan modalnya Dari dia loh Dia yang ngemodalin Sepertinya begitu Ya ada Eight of Cups Energi pergi Six of Swords juga Energi Semacam survei lokasi Kamu yang Diminta untuk Melakukan penilaian Atau entah Seperti apa Dia percaya kamu disini Intinya Queen of Cups Dia nyaman sama kamu Oke The Magician Dia menganggap kamu Sebagai seseorang yang Multitasking Yang bisa diandalkan Oke Kamu orang yang cerdas Kamu orang yang Bisa begini Bisa begitu Demikian juga dengan kamu Kamu merasa Ya dia memang Kekurangannya Cuman satu ya Banyak omong Dia suka Ngegosipin Orang-orang di sekitarnya Gitu loh Tetapi disini Ibaratnya Dia memberikan Tawaran kerjaan Atau usaha Dan dia mempercayakan Bisnisnya ke kamu Itu yang saya lihat Oke Ya Orang ini sebagai Pembuka Rejeki Untuk kamu Kita akan coba lihat Di energi ini Sagittarius Sagittarius Di energi ini Kelahiran Orang ini Di bulan apa Kelahirannya Tetapi bisa saja Bulan yang saya tarik disini Adalah Energi dari Kedatangannya dia Pada kamu Kita lihat bulan apa Februari Oke Oktober Oke Lalu juga ada Bulan Juli Next Desember Selanjutnya April Energi orang ini Terkoneksi dengan Bulan-bulan ini Ini bisa bulan lahirnya dia Ini bisa juga Kedatangannya dia Pada kamu Pengen tahu lebih jauh lagi Bagaimana ciri-ciri fisiknya Kita coba spill Ciri-ciri fisiknya Secara fisik Bagaimana looksnya dia Bukan body shaming Ini hanya gambaran saja Oke Dan bukan hanya ciri-ciri satu orang Sagittarius Bisa lebih dari dua orang bahkan Padat berisi Berarti Dia cukup montok ya Sintal Kalau dia cewek dia sintal Cowok dia juga montok Tidak kurus Kita lihat lagi Ciri-ciri fisiknya dia Wow Sudah padat berisi Lalu disusul dengan cabi Ya kan Next Apalagi Kulitnya sawo matang Dan Kita lihat lagi Ada yang pakai kacamata Ada yang pakai kacamata Meskipun Tidak harus selalu dia pakai Tetapi Mungkin matanya minus ya Jadi dia butuh kacamata Yang memang untuk Minusnya dia Atau dia memang suka Pakai aksesoris Kacamata Dia suka pakai kacamata hitam Misalnya Kayak gitu Apalagi Gelap Baju yang dia pakai Kemungkinan dia suka Dengan warna-warna gelap Favoritnya dia itu adalah Warna-warna gelap Oke Sesuaikan sendiri Kondisi Dan situasi kalian Sagittarius Kamu gak nyangka Orang ini Akan jadi Pembuka rejeki Final message Kita lihat ada pesan apa Untuk Sagittarius Di sini Ya Sedang berprogres Ada angka 2 Ini bisa 2 hari Sejak kamu nonton video ini 2 minggu Sejak kamu nonton video ini Atau 2 bulan Sejak kamu nonton video ini Energinya bisa kamu rasakan Dan sekarang ini Sedang berprogres Sedang berproses Ada kemajuan Perkembangan Bisa saja Dia menginginkan Perkembangan dari Bisnisnya dia Makanya dia Mempercayakan itu Ke kamu Minta advice Minta saran Minta pendampingan Sekarang kita coba lihat Hurufnya Ini bisa inisialnya Atau nama dia Mengandung huruf-huruf ini Kita lihat di sini Ada huruf G Ada huruf A Saya juga melihat Ada huruf Z Di namanya dia Lalu juga ada huruf S Ada huruf Y Selanjutnya ada huruf T Namanya dia juga Mengandung huruf X Huruf E Selanjutnya ada D Ada R Ada I Namanya dia juga Mengandung huruf B Dan namanya dia Mengandung huruf N Silahkan disesuaikan sendiri ya Sagitarius Mudah-mudahan kamu enjoy Dengan bacaan ini Kita ketemu lagi Di energi yang lain Jangan lupa like, subscribe Dan aktifkan loncengnya Bye-bye